Halo kembali lagi dengan Bunda Didi Menu makan malam kali ini Aku masak mangut ikan salam asap Nah tadi pagi kebetulan aku belanja ke pasar Ungaran Terus nemu ikan asap dari ikan salam yang segar-segar seperti ini Ini masih mengkilat dan kinclong ya Ini tandanya ikan asapnya masih segar Ikan asap dari ikan salam ini mentahnya seperti ini nih teman-teman Ikan segarnya Nah dibuat ikan asap tuh rasanya enak banget Tak kalah dengan ikan lain Oke langsung aja aku selesapnya ya Bumbunya komplit ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyi, jahe, kencur Ini dihaluskan pakai chopper Nanti aku tulis di description aja ya resepnya Soalnya gak sempat ngedit tulisan ini malam ini Langsung aku upload aja Nah ini langsung kita tumis ya bumbu-bumbunya Sampai matang dan harum Oh iya aku mau kasih tips Kalau masak menu masakan jawa yang bersantan kini Numis bumbu harus benar-benar matang ya teman-teman Lalu tambahkan cabai rawit, lengkuah, salam, dan daun jeruk Setelah itu kita tuangkan santan ya Nah ini santan sedang aja Yang terlalu banyak kira-kira 700 mili ya Selanjutnya masukkan ikan asap Ikan salam asapnya Ini dicuci dulu sebentar Kemudian juga tambahkan tahu kulit Selanjutnya masukkan bumbu ya Garam, kaldu, aku pakai kaldu sapi Kemudian tambahkan juga gula merah Lalu tinggal kita masak api kecil Sampai meresap Sambil sesekali diaduk Agar santan tidak pecah ya teman-teman Jangan lupa di akhir memasak Selalu cek rasa Apak kurang garam Atau mau sedikit manis Tambah gula sesuai selera Nah ini dia hasilnya Medok seperti ini ya Kuahnya cantik sekali Dan ini rasanya juga sedap loh Nah ini dia Mangut ikan asap salam Sudah siap disajikan Oke selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat resepnya Resep lengkap di description ya Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya